Halo, welcome back to my YouTube channel Buat kalian yang beri channel aku Hai, aku Sari Hari ini aku bakalan swatches di produk lagi Jadi ini adalah Miral Lip Cream Pin Hari ini aku bakalan full swatches Keenam shadenya buat kalian Di kulit aku dengan base makeup Dan tanpa base makeup Walaupun base makeupnya juga ini masih natural ya Tapi sebelumnya buat kalian yang beri channel aku Jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku Buat growing seterusnya Dah, thank you Jadi ini adalah Miral Lip Cream Pin Dia itu sebenernya 3 in 1 Jadi dia bisa jadi pewarna bibir, blush on Dan juga eye shield Selain fungsinya sebagai makeup Dia juga punya vitamin A yang bermanfaat Untuk meningkatkan produksi kolagen Yang penting untuk menjaga elastisitas kulit bibir Dia punya 6 shade dengan semi matte finish Kita mulai dari packaging dulu ya Jadi dia datang dengan kotak transparan kayak gini Bentuknya lucu banget Jadi bentuknya tuh kayak kapsul gitu Warna nude pink gitu Lucu banget, kalem Ada tulisan miralnya Dan dia finishnya nggak glossy Ini finishing packagingnya lucu banget sih Kayak velvet gitu Untuk keterangan shadenya dia ada di bagian bawah Ini harganya satunya sekitar 120 ribuan Aku bakalan kasih linknya di description box Kalau misalnya kalian tertarik dan juga pengen cobain Aku lumayan tertarik karena white aku dia pigmentasinya luar biasa Apalagi terutama untuk bibir gelap kayak aku Yang secara geling banget cari produk yang bisa nutupin pinggiran bibir gelap Terus selain bibir dia juga bisa jadi cheek gitu Buat blush Untuk applicatornya Nggak terlalu pendek Nggak terlalu panjang Soft banget Untuk teksturnya sendiri Dia tuh kayak velvet gitu sih Matte velvet gitu Menurut aku finishnya Tuh liat pigmentasinya Bener-bener kayak wow Teksturnya creamy Dan menurut aku dia tuh kayak bisa dibaurin gitu Biar lebih soft Ya tanpa berlama lagi Langsung aja aku swatches semuanya Biar kalian bisa lihat Semua pilihan warnanya Kita masuk ke warna yang pertama Yaitu bailey Ini adalah warna bailey Cukup nude Warna yang nuansanya menurut aku peach Dan ini cantik banget Buat kulit selalu matang Kayak aku Aku suka sih sama formulanya Karena menurut aku dia tuh kayak sekali swipe Langsung bisa nutupin bibir gelap aku Dan kalau untuk bare face aku Aku tuh lebih suka pakai lip cream ini Kayak setengah lips gitu Dikit aja Terus aku baurin pake tangan Biar dia lebih natural Soft blurring gitu Pinggirannya Karena menurut aku Dia lumayan pigmentasinya tinggi Dan lumayan cover banget Jadi kalau untuk bare face Kayaknya lebih cocok Kayak di blurin gini ya Dibandingkan Bener-bener pake full lips So ya Referensi kalian sih Tapi itu cara aku ya Masih ada sedikit transfernya sih Transfernya menurut aku masih minim Tanpa menghapus Atau kayak ngangkat lip creamnya gitu Dari si bibir aku Dan kalau dihapus Masih gampang kok Gak terlalu nyakitin bibir banget Yang sampe susah dihapus gitu Kalau dihapus pake mineral water Masih enak banget Kita lanjut ke warna yang kedua Yaitu Brooklyn C ini adalah warna Brooklyn Menurut aku dia warnanya lebih pink ya Dia nude tapi lebih ke pink gitu Menurut aku pinknya kayak pink nuansa Barbie banget sih Kalau untuk di kulit aku Not too bad Ini masih oke Aku bisa ngeliat kalau kulit aku masih keliatan cantik Tapi menurut aku warna-warna kayak gini Akan lebih sangat cocok Untuk kulit-kulit yang cool undertone Atau mungkin kulit-kulit yang warnanya lebih light Terang daripada kulit aku Bakalan cantik banget Dan kalian bakal suka banget Dia keliatan fresh Cheerful Anak remaja banget gitu Dan kalau untuk warna ini Untuk aku lebih suka pake Dengan base makeup Jadi ini dia Warna Brooklyn Kita ke warna selanjutnya Yaitu warna rose Jadi dia warna rose Menurut aku warnanya emang kayak namanya ya Dia kayak rose Bunga mawar gitu Warna pink Yang fresh Pinknya gak semudah yang warna Brooklyn Bener-bener warnanya se-intense itu sih Dan bikin look aku tuh keliatan kayak lebih fresh Lebih cheerful Suka sih sama warna ini Kayaknya kalau misalnya dijadiin kayak daleman ombre Dia juga bakalan lebih bagus ya Dan untuk warna-warna yang kayak gini Aku lebih suka kalau bare face Tetap aku pakein setengah lips ya Karena warnanya kan intense banget Jadi lebih cocok untuk yang pake base makeup sih Dibandingkan bare face Kita lanjut ke warna selanjutnya Yaitu warna iris Jadi ini dia warna iris Menurut aku warnanya hampir mirip-mirip sama warna sebelumnya yang rose Tapi dia bedanya tuh agak sedikit lebih warm sih Dia tipe pink Tapi ini udah ada sedikit mouth-nya Warnanya bener-bener cover bibir gelap aku juga Bener-bener intense banget Warna ini masih cocok ya untuk skin tone kulit aku Dengan base makeup ini masih cantik banget Bikin cerah juga Ya menurut aku kayaknya si warna iris ini lebih bakalan masuk sih Kalau buat kulit-kulit yang warm undertone Mungkin lebih suka warna iris sih dibandingkan yang rose Kita masuk ke warna selanjutnya itu Stormy Jadi ini warna stormy Nah ini warna yang menurut aku lumayan aku banget Dia agak sedikit orange Ada tone break-nya Di kulit sel matang aku ini cantik banget Base makeup tanpa base makeup menurut aku ini masih masuk Masih oke Dan dia bikin kulit aku juga cerah Rata-rata dengan base makeup Semua warna mereka lumayan bikin kulit aku cerah ya Nggak ada yang terlalu pucet gitu Nah disisi Masuk ke warna yang terakhir yaitu Simba Jadi ini dia warna terakhir Simba Menurut aku ini warna yang paling merah Dari semua warnanya Merahnya lumayan nyala ya Untuk kulit sel matang aku Dia lumayan kontras Tapi masih cantik sih Aku pakenya aku masih ngeliatnya masih suka Cuman ini bukan tipe aku banget Karena aku bukan pemakai warna merah Yang bold kayak gini Ini merahnya beran kayak merah chili sih ya Merah spicy gitu Seru sih warnanya Tentunya warna kayak gini Pastinya aku harus pake base makeup Kalo misalnya tanpa base makeup Ya aku cuma berarinya sedikit aja Saku baurin kayak gitu It's okay Jadi ini dia warna Simba Sesuai sama namanya Simba Gitu So itu dia ke-6 warnanya Aku bakalan coba ombre Pake beberapa warna Walaupun aku hapus dulu ya Aku bakalan swatches Yang pastinya base-nya aku bakal pake yang paling muda nih Yang bylay Terus tengahnya aku bakalan pake yang ini Yang sedikitinnya agak orange brown dikit gitu Stormy Maaf ya guys pengen cahayaan aku tuh berubah-ubah banget Karena di luar mataharinya lagi gak stabil banget Kadang terang banget Kadang lagi gelap Nah ini tengahnya aku bakal kasih Stormy So ini dia hasilnya di ombre Si Bele dan Stormy Cantik banget Aku love banget sama look ombrehan yang Fresh banget Di kulit sama tengah aku ini cantik banget Kayak bakalan sering aku pake sih Pemberian ini cakep So itu dia tadi swatches Semua warna Mireille Rick Green Tint Aku suka sih sama formulanya Karena menurut aku dia sebuah lip matte Yang bener-bener full coverage Dia bener-bener bisa nutupin pinggiran bibir gelap aku Tapi finishnya tuh dia Bukan matte yang kering dan narik Bikin pecah-pecah atau bergaris Dia masih blur Dan dia krim yang enak banget Ini cocok banget juga buat bibir kering menurut aku Karena dia gak narik sama sekali Nyaman Walaupun masih ada spiky transfer Tapi oke Karena dia tuh masih intense banget Warnanya di bibir Dan menurut aku pilihan warnanya lumayan intense ya Tapi setelah dipake Ternyata menurut aku aku suka juga sama warna-warnanya Apalagi di ombre ini cantik banget sih So jadi kalo misalnya kalian suka warna lip cream yang ceria Coversnya bagus Kalian bisa pilih sih salah satu warna dari lip creamnya Mireille ini Oke sekian dulu video aku hari ini Semoga kalian suka sama video aku Buat kalian yang suka sama video ini Kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah Karena aku suka banget review tentang makeup Terutama makeup buat kulit selamatang Jadi stay tune Jangan lupa juga follow instagram aku di sapi really Jadi kita biber temen Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Bye bye